Banyak metode yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik hak suara untuk menentukan pasangan calon kepala daerah yang akan mereka pilih. Salah satunya adalah melalui telah hasil kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Saat ini, LHKPN telah menjadi salah satu lampiran wajib sebagai persyaratan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Dalam pembekalan yang diisi oleh spesialis pendaftaran dan pemeriksaan Direkturat PP LHKPN KPKRI, Adi Prasetyo, Masyarakat harus proaktif menelahah kekayaan calon pejabat negara. Data ini selanjutnya bisa menjadi acuan untuk menilai peningkatan hasil kekayaan pas yang menjabat. Jadi kita harapkan LHKPN ini juga bisa digunakan sebagai instrumen bagi para pemilih sehingga mereka bisa tahu apakah calon-calon yang maju di pilkada ini benar-benar orang-orang yang jujur atau memiliki integritas. Jadi dengan dia melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya itu bisa sebagai tanda bahwa dia adalah orang-orang yang jujur. Dalam pilkada selentak nanti, masyarakat harus lebih selektif dalam memilih calon pemimpin daerah. LHKPN dapat menjadi salah satu instrumen yang bisa digunakan masyarakat untuk menentukan sejauh mana para calon jujur dan berintegritas dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Terima kasih.